Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bun Sehat semua ya pada lanjut aktivitasnya ya bun Semangat berpuasa, semangat beraktivitas Bunda Evie pengen ngucapi nih selamat datang kembali di channel Bunda Eviana Daily Vlog Vlognya ibu rumah tangga yang selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas rumah Yang tadinya gak hobi bersih-bersih rumah tapi sekarang sudah menjadi hobi gitu bun Alhamdulillah Beres-beres rumah menjadi aktivitas harian yang selalu berulang Tapi kenapa ya kita tetap bersemangat untuk melakukan Alhamdulillah ya semangat itu masih ada di dalam hati Jadi teman di Bunda Evie beraktivitas ya bun Bunda-bunda di rumah sudah pada siap-siap gak nih untuk menyiapkan menu berbuka buat keluarga Yuk sama-sama kita beberes di dapur setelah itu lanjut masak bun Persiapan buka puasa untuk hari ini Alhamdulillah buka puasa untuk pertama kalinya di bulan suci Ramadan 1944 Hijri ya Semoga berkah puasa kita bernilai pahala di sisi Allah SWT Yuk kita beberes dulu Temani Bunda Evie rapi-rapikan piring yang ada di keranjang Yang tadinya tuh subuhan udah dicuci tapi gak sempat untuk diberesin gitu ya bun Karena emang Bunda Evie tuh gak punya rak piring Jadi kalau misalnya pengen ditirisin tuh ingin dikeringkan ya mau tidak mau di keranjang dulu bun Gak yang langsung dipindahkan ke tempat piringnya gitu yang ada di samping Bunda Evie tuh yang kecil banget Cuma itu tempat piring Bunda Evie Jadi kalau misalnya ditirisin langsung tuh ke area-area tempatnya masing-masing Itu jadinya basah kalau enggak misalnya dikeringkan dulu Jadi kalau misalnya Bunda Evie cipiring tuh maunya tuh pengen ditirisin langsung Tapi karena khawatir areanya basah Jadi Bunda Evie simpan dulu di keranjang sampai kering Kalau misalnya udah kering baru deh Bunda Evie simpan di tempatnya masing-masing bun Insya Allah ya nanti kalau udah ada rejeki dari nge-youtube Bunda Evie akan beli lemari gitu Mohon doanya dan mohon supportnya selalu bun Semoga nanti bisa beli lemari ya buat rak piringnya Lanjut lagi Bunda Evie pengen nge-goreng ikan Karena kemarin tuh Bunda Evie masak ikan Ngerebus ikan maksudnya tapi ikannya enggak habis Jadi Bunda Evie mau goreng dulu lanjut mau disambelin Dan ternyata ini masih ada kuahnya bun Bunda Evie pengen simpan untuk BBL Karena dianya suka tuh makan nasi yang dicampur dengan kuah ikan gitu Ikannya akan Bunda Evie goreng bun Lanjut ya Bunda Evie beraktifitas dan Bunda muda di rumah juga Garcap untuk beraktifitas mempersiapkan menu berbuka untuk keluarga Sekarang itu sudah menunjukkan pukul 4 sore Bunda Evie tuh lagi enggak puasa sebenarnya Tapi tetap semangat untuk menyiapkan menu berbuka ya Buat abah dan juga adik-adik Serta BBL gitu Jadinya kita enggak puasa karena emang ya udah halangan ya Dan ternyata nih Alhamdulillah wasyukurillah ada kiriman dari mama Jadinya Bunda Evie tuh pengen melihat dulu apa-apa saja yang dikirimkan mama dari seberang gitu Ada bayam, ada terong juga, ada sayur kangkung juga Dan ada sayur daun kacang Bunda Evie kepikiran pengen buat keripik daun bayam Karena bener-bener nih daun bayam yang Bunda Evie dapat tuh Daunnya besar-besar banget Udah subur-subur gitu kan Jadi kepikiran untuk membuat keripik bayam Dan kebetulan Bunda Evie tuh belum pernah buat di rumah Jadi seluruh anggota rumah tuh memang belum pernah makan keripik bayam gitu Bunda Evie milah daun yang paling besar saja Yang Bunda Evie mau buat keripik yang kecilnya buat di sayur bening aja Ntar subuh niatnya kayak gitu Semoga terrealisasi ya Jadi kali ini tuh pengen ngambilin yang besar-besarnya saja bun Kalau Bunda-Bunda online ku biasa enggak ya Makan keripik bayam atau mungkin keseringan gitu Kalau Bunda Evie memang jarang makannya Dan ternyata adek-adek emang udah belum pernah makan ya Jadi Bunda Evie pengen buat supaya mereka bisa mencoba Gimana sih rasanya keripik bayam gitu Lanjut lagi ya untuk menyelesaikan gorengan ikannya Tadi Bunda Evie tinggal karena emang apinya enggak dikencengin Supaya bisa fleksibel untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain bun Dan juga ikannya enggak gampang gosong ya Bunda Evie tutup karena emang banyak percikan-percikan minyak kan Kalau misalnya kita ngegoreng ikan khawatir kena ke kitanya juga Kalau misalnya enggak ditutup bun Sambil beraktifitas pengen sapa-sapa dulu nih Bunda-Bunda online ku Yang sudah sering mampir di video Bunda Evie Terima kasih banyak ya Sudah ngesupport video Bunda Evie sejauh ini Yang mungkin kadang Bunda Evie tuh juga ada mager-magernya Tapi kalau melihat video-video Bunda-Bunda online ku Bunda Evie juga jadi tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas rumah Ya Walaupun sebenarnya aktivitas rumah ini berulang Tapi insya Allah Kalau misalnya rumah dalam keadaan bersih Kita juga bersemangat untuk melakukan aktivitas yang lain Dan pengen sapa juga nih Bunda-Bunda online ku yang baru menemukan channel ini Baru mampir ya Selamat datang di channel Bunda Evie na daily vlog Vlognya ibu rumah tangga yang selalu beraktifitas di rumah tentunya Tinggal di rumah kayu sederhana Di atas perairan danau matano bun Kita tinggalnya di rumah kayu Yang rumah kayu ini di atas air ya bun Jadinya ya aktivitas-aktivitas kita itu Langsung berkebungan dengan air gitu bun Rumahnya kita Oke deh Bunda-Bunda online ku Lanjut lagi ya Kita melakukan aktivitas-aktivitas Persiapan bunuh berbuka hari ini Bunda Evie pengen cuci-cuci nih daun bayam Yang tadi Bunda Evie Potong-potong kemudian tiriskan Dan Bunda Evie juga mau menyiapkan adonan Untuk ngegoreng nanti si bayam yang sudah Bunda Evie cuci bun Semua pekerjaan di nyambi-nyambi aja ya bun Nyambi goreng ikan lah Nyambi buat adonan lah Nyambi potong sayur lah gitu ya Biar cepat kelar bun semuanya Maklum lah kita kan mengerjakannya sendiri Gak ada yang membantuin Jadinya ya diinisiatifin kayak gimana gitu Supaya pekerjaan bisa selesai tepat waktu Apalagi hari ini kan mau berbuka puasa Jadi harus disiapkan sebelum berhuka dong Menu berbukanya kita So simple saja Gak yang kayak gimana-gimana ya bun Seadanya yang ada di rumah itu yang Bunda Evie siapkan Jadi pengen buatin sambal dulu nih Untuk ikan gorengnya Bunda Evie sudah iris-iris bawang merah Bawang putih Cabai besar juga Gak pakai cabai kecil ya Karena khawatirnya tuh BBL juga pengen Khawatir dia kepedesan Jadi Bunda Evie pakai cabai besar saja Plus tomat gitu Yuk kita tumisin nih ikan gorengnya Biar sadap kita makan gitu Lanjut Bunda Evie mau tumis-tumis nih Perbawangan dulu Setelah itu dilanjutkan ke bumbu-bumbu yang lain ya bun Tetep pantengin video Bunda Evie hingga akhir Semoga dari video ini Bunda-bunda online ku bisa mendapatkan Inspirasi untuk memangkukan aktivitas di rumah Tetap bersemangat tentunya Kalau yang sudah mampir Dan ternyata belum subscribe Bisa langsung subscribe lah ya bun Saling dukung ya Saling support di antara channel kita Kalau Bunda Evie Kalau Bunda-bunda online ku Belum punya channel Ya maksudnya belum punya video Belum bisa risin Pengen buat video gitu Gak apa-apakan ya Saling support Support Bunda Evie gitu ya Kan support itu gratis Oke deh Bunda-bunda online ku Tadi bawangnya udah wangi gitu Bunda Evie masukin cabainya Dan sekarang masukin tomat Bunda Evie juga pengen nambahin air Supaya nih tomatnya bisa cepat lunak Kalau misalnya gak ditambahin air Khawatir kering gitu Lanjut Bunda Evie tambahkan garam Dan tambahkan perbumbuan yang lain Sesuai dengan selera Bunda-bunda saja Seperti gula Kalau misalnya Bunda pengen Nambahin kecap juga Tambahkan saus juga Kalau Bunda mau Bundanya pakai saus kayak gini Juga nambahin sedikit Karena khawatir BBL juga pengen Lanjut diaduk-aduk Sampai tomatnya melunak ya bun Kalau sudah lunak langsung saja Dimasukkan ikannya Terus dioseng-oseng gitu Sampai semua bumbu-bumbunya Meresap ke dalam ikan Dan tadi sementara Ngoseng-ngoseng gitu Tiba-tiba BBLnya tuh udah manggil aja Dia udah bangun tidur Dia bangunnya kesorean gitu Alhamdulillah juga sih Karena beberapa pekerjaan udah selesai Dianya kalau bangun tidur begini Pengen dikelonin Tapi Bunda Evi lagi masak Yaudah digendong aja gitu Nggak kepengen turun Sambil gendong si BBL Bunda Evi juga lagi pengen Matangin si nasi Buat dikukus gitu Karena di pemanas tuh Masih ada nasi sedikit ya Sayang kalau pengen dikeluarin Khawatir dingin Jadi Bunda Evi tuh kukus saja Jadi nggak ngegangguin Nasi yang ada di res cooker gitu Ngukus nasinya tuh agak banyak kan Biar bisa sampai saat sahur nanti Jadi sahur tuh nggak usah masak nasi lagi Tinggal diangetin aja Diangetin dikit gitu Bunda Evi nggak masukin ke res cooker Karena res cookernya juga pengen Bunda Evi bersihkan Niatnya gitu ya Pengen dibersihkan gitu Pokoknya apa-apa yang bisa dibersihkan Bunda Evi tuh ngebersihin Karena emang hari ini tuh Hari Bunda Evi nggak kerja Dan juga pengennya beraktivitas di rumah Untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah gitu Jadi semua-semua yang bisa Bunda Evi bersihkan Bunda Evi rapikan dan bersihkan Lanjut Bunda Evi pengen Apa ya Menyajikan ikan Biar sisa-sisaan dari masaknya tuh Bisa cepat-cepat dicuci gitu Sambil masak sambil nyuci juga Biar nggak banyak tumpukan-tumpukan piring Saat cuci piring malam nanti ya bun Ini dia ikannya Alhamdulillahirrohbilalamin Semoga enak Dan semua yang lagi berbuka puasa Bisa menikmatinya dengan senang hati Lanjut lagi Bunda Evi mau kukus nasinya ya bun Sampai mateng Walaupun keseringannya masak di rest cooker Tapi kadang juga Kalau misalnya memungkinkan Bunda Evi tuh juga masaknya di kukusan seperti ini bun Jadi nggak setiap hari ya Ngukus setiap harinya tuh masaknya di rest cooker Tapi karena berhubung Kondisi pengen berbuka Tapi di rest cooker masih ada nasi dikit Sayang kalau pengen dikeluarin Nanti khawatir makan nasinya tuh kedinginan Jadi yaudah Bunda Evi kukus aja Lanjut Bunda Evi mau ini ya Mau goreng si daun singkongnya Keripik daun singkong Dan Bunda Evi tuh manasin pancinya Sampai bener-bener panas gitu Karena kalau misalnya nggak kepanasan kayak gini Khawatir tuh dia lengket di panci ya Kalau udah panas kayak gini tuh Baru dia Bunda Evi tambahkan minyak Supaya maksimal pemanasan panci Nggak lengket gitu Kayak gitu sih ya tipsnya Insya Allah deh Kalau misalnya udah dipanasin kayak gitu Nggak lengket-lengket lagi tuh Kecuali kalau wajan baru ya beda ya Oke deh sudah tiba waktu untuk berbuka Dan selamat berbuka puasa Untuk semua-semuanya Untuk abah adik-adik Semuanya selamat berbuka puasa Di puasa yang pertama ini Semoga puasa kita bernilai full Maksimal sebagai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nyambi Bunda Evi siapkan keripiknya Dan makanannya Dan makanannya nasinya juga Bunda Evi sajikan gitu Mereka sudah berbuka puasa Karena Bunda Evi emang nggak berbuka ya Bunda Evi tuh penghibur aja Karena hari ini emang belum puasa gitu Alhamdulillahirrohabilalamin Puasa kali ini tuh Maknanya berbeda Dengan yang lain Karena udah ditemenin Sama si baby L Kalau tahun kemarin kan Dianya masih kecil banget ya Kalau sekarang Dianya udah bisa ikut Ngimbrung Makan gitu Ngerecokin Masya Allah Tabarakallah Pengen inilah Pengen itulah Ya namanya juga Anak-anak ya Tapi dinikmati aja Bunda Alhamdulillah Ada yang ngerecokin Menu puasa Kalau sederhana seperti ini Walaupun sederhana seperti ini Maksudnya ya Tapi kalau misalnya Makannya bareng-bareng tuh Insya Allah Rasanya nikmat Pol ya Bund Kalau misalnya Makannya sendiri tuh Rasa-rasanya Aduh lemes aja gitu Lihat walaupun makanannya enak Tapi kalau sendiri Jadinya Aduh gimana ya Tapi kalau misalnya Rame-rame kayak gini tuh Walaupun sederhana Tapi insya Allah Berasa ya Enaknya Ya itulah ya Kata Allah Nikmat yang kita dapatkan Dari Berbuka Adalah Makan Selamat berbuka puasa Semuanya Insya Allah Berkah puasa kita Dan Rasa-rasanya Dari penghujung video ya Bunda-bunda online ku Mohon maaf ya Apabila ada salah-salah kata Ada salah perbuatan Dan ini dia Keripiknya bun Aduh maaf ya Tadi gak sempet Divideoin Prosesnya Gak sempet Karena emang Udah mepet Waktu berbuka Jadi ya Gercep aja Untuk ngegoreng Oke Lanjut lagi Mohon-mohon maafnya Terpotong Gara-gara video Keripik tadi ya Mohon maaf ya Apabila ada salah-salah kata ya bun Insya Allah Melalui video ini Semoga bunda-bunda online ku Bisa terinspirasi Bisa menemukan Inspirasi-inspirasi baru Dalam beraktifitas di rumah Setiap harinya Mohon maaf Mohon maaf apabila Di video ini Ada yang tidak berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Bunda Selamat berbuka puasa ya Selamat berbuka ya Terima kasih.